Nahas, nasib Ferry Irawan yang kini mendekam di tahanan Polda, Jawa Timur karena kasus KDRT yang ditudukan Vena Melinda kepadanya. Ferry sepertinya harus menelan pil pahit dengan menjalani semua konsekuensinya. Ya, Ferry yang tanggal 9 Februari lalu berulang tahun ke-46 terpaksa merayakan hari spesialnya tersebut di balik juriji besi. Mengingat posisi Ferry sebagai tersangka dan juga ditahan, akankah ia tetap hadir dalam proses mediasi perceraian dengan Vena Melinda? Dan ada urusan apa Fero Bramasta tiba-tiba saja harus berangkat ke Amerika Serikat? Di sisi lain, kedekatan Ayu Tingting dengan Boy William pun makin menarik perhatian publik. Hal itu terlihat pada siaran live Ayu dan juga Boy di sosial media. Lantas benarkah melalui siaran live-nya di sosial media tersebut, Boy dan Bilkis membuat sebuah skenario agar Ayu dapat menaklukan rasa takutnya pada ketinggian. Demi menghindari wahana ekstrim di Disneyland, Ayu pun juga membujuk Bilkis untuk tidak memaksa dirinya lantaran ia merasa takut. Lantas benarkah untuk menghindari naik wahana tersebut, Ayu pun lebih memilih untuk berbelanja? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Mendekam ditahanan Polda Jawa Timur karena kasus KDRT, dirasakan Ferry Irawan seperti menelan pil pahit dengan menjalani semua. Pasalnya, Ferry pun terpaksa merayakan ulang tahunnya yang ke-46 di Balik Jurji Besi pada tanggal 9 Februari kemarin. Ya, kabar tersebut terungkap dari unggahan Sunan Kalijaga Kuasa Hukumnya di sosial media. Bisa dibilang, ulang tahunnya kali ini menjadi momen ulang tahun terberat dalam hidup Ferry Irawan. Diungkap oleh tim kuasa hukumnya, keluarga pun juga merasa prihatin dan juga sedih atas kenyataan yang dialami Ferry di hari ulang tahunnya tersebut. Kemarin tanggal 9 Februari 2023 adalah tepat hari ulang tahun Pak Ferry. Kami tim penasihat hukum beserta perwakilan keluarga datang untuk mengunjungi Pak Ferry. Banyak hal yang disampaikan Pak Ferry kepada kami. Tentu Pak Ferry juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun paling sulit di mana hari ulang tahun Pak Ferry harus dilewati dalam masa tahanan. Tetapi Pak Ferry menyampaikan juga kepada kami bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry berharap dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik dan dapat juga masalah ini segera selesai supaya Pak Ferry dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Dan Pak Ferry juga menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya. Jika nanti proses hukum ini berjalan sampai kepada pengadilan, maka Pak Ferry menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya dan membuka seluruh alat bukti di depan persidangan. Ya yang pertama-tama selamat ulang tahun buat Mas Ferry. Semoga panjang umur dan sabar menghadapi proses hukum yang sekarang berjalan. Baik dalam proses hukum pidananya yang saat ini lagi ditahan atau perdata yang saat ini masih proses kita pendaftaran gugatan. Ya artinya keluarga prihatin dan sedih lah. Namanya kakaknya, adiknya di dalam tahanan, di dalam ulang tahun siapa sih yang gak sedih. Tapi hukum kan harus tetap kita jalani. Kita tidak boleh ya, tidak boleh melawan hukum. Ikut aja prosesnya, karena nanti pada saatnya akan dibuktikan. Kebenaran itu akan selalu jadi pemenang. Semua nanti akan dibuka di pengadilan. Baik lewat pembuktian visum, lewat saksi-saksi yang dihadirkan. Maksudnya dari Mas Ferry juga pasti akan menghadirkan saksi-saksinya juga untuk meringankan dia, kan begitu. Nanti bagaimana, apakah benar terjadi seperti itu. Kan biar kita gak menduga-duga. Namanya kasus KDRT, kasus rumah tangga, privat. Bagaimana orang dalam kamar kita tahu. Mereka bercerita, mereka duduk, ciuman mana kita tahu. Kita gak tahu. Jadi biarkan nanti semua cerita itu diceritakan dengan fakta yang ada di pengadilan. Itu udah pasti. Namanya ada kakaknya, saudaranya ulang tahun udah pasti satu. Semuanya sebenarnya bahagia. Tapi kan ada kesedihan dan prihatin. Karena ulang tahunnya di dalam sel, kan gitu. Tapi tidak masalah. Proses hukum berjalan, keluarga tetap akan bersupport dengan kuasa hukum keluarga. Karena kuasa hukum yang di sana, ada kuasa hukum yang bersidang dan lain sebagainya. Itu ada kuasa hukum dari yang lain, kan begitu. Ironisnya lagi, jelang detik-detik hari ulang tahunnya tersebut, pihak Ferry pun juga melayangkan gugatan cerai atas fenomen Linda. Gugatan tersebut didaftarkan melalui E-Court Jaksa Agung pada tanggal 7 Februari. Lalu pada tanggal 8 Februari, tim kuasa hukum Ferry pun juga mendatangi pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatannya. Ya, momen ulang tahun Ferry kali ini pun sangat kontras dengan ulang tahun Ferry sebelumnya. Dimana ia diselimuti rasa bahagia saat melamar fenomen Linda dan juga lamarannya diterima. Sedangkan pada ulang tahun kali ini, Ferry mendekam di tahanan dan dalam proses menggugat cerai fenomen Linda. Proses perceraian sepertinya akan berlomba dengan proses hukum tindak pidana KDRT. Mengingat posisi Ferry sebagai tersangka dan juga ditahan, akankah ia tetap hadir dalam proses mediasi perceraian dengan Vena, dimana kedua belah pihak seharusnya hadir. Jadi begini, kalau di perdata itu ketika kita ajukan gugatan, nanti kan ada rilis panggilan dari pengadilan, nanti pengadilan setelah sidang pertama akan membuka ruang mediasi. Ruang mediasi itu harus dimanfaatkan dengan baik dari belah belah pihak. Kami sih berharap kalau bisa Mas Ferry bisa hadir untuk mengikuti proses mediasi itu. Karena ketika dihadir dengan tergugat, bisa hadir sama-sama. Saya rasa bisa ada solusi yang bisa diselesaikan. Di dalam pengadilan agama, dalam mediasi awal itu biasanya ada yang namanya mediasi. Mediasi itu mempertemukan antara pemohon cerai talak dan tergugat cerai talak. Dan posisi kasusnya kan, si pengugat pemohon cerai talak maksudnya, Ferry, kirawan itu ditahan di tahanan. Sehingga kalau misalnya dia tidak bisa hadir, biasanya diwakilkan oleh kuasa istimewanya, yaitu pengacaranya atau siapa yang dia tunjuk. Dalam proses mediasi, Bermediasi, tentunya hakim setelah membuka sidang dan menunjuk ke hakim atau mediator, hakim mediator atau mediator swasta antara dua itu ya. Dia kemudian menjatuhalkan 30 hari untuk berunding dan bermediasi apakah bisa didamaikan atau tidak. Nah, jangka waktunya itu dalam waktu 30 hari ini. Menurut saya, langkah baiknya sebagai praktisi hukum ya, ya kalau memang sudah ada kesepahaman di antara mereka, salah satu nggak usah datang aja kan lebih bagus. Kan yang diinginkan adalah perceraian. Di saat Ferry Irawan selaku ayah sambung ditahan di Polda, Jawa Timur, Feral pun justru akan berlibur ke New York selama lima hari. Feral pun memutuskan untuk berlibur setelah hampir sebulan ia berjibaku dengan perharaan KDRT yang dialami ibundanya Fena Melinda. Tapi benarkah kepergian Feral di tengah proses hukum kasus KDRT dan juga proses perceraian Fena, Fena pun merasa ditinggalkan. Ataukah Fena justru mendukung Feral untuk liburan ke New York? Dan benarkah sebelum berangkat liburan ke luar negeri, Feral pun sudah memastikan kondisi ibundanya telah kembali bahagia di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ferry Irawan. Iya, jadi kebetulan di New York ada acara New York Fashion Week dan aku kesana tuh mau support produk-produk lokal yang bakalan tampil di sana. Ini mendadak banget sih jujur, jadi aku taunya tuh seminggu yang lalu, jadi langsung ngurusin visa, karena kan paspor aku hilang kemarin kan, jadi harus ngurusin visa lagi, ngurusin paspor lagi, dan ya ini packingnya last minute banget, ini baru packing nih, jadi kalau pemirsa lihat ini baru packing di bandara nih. Orang packing di rumah, ini aku packing di bandara, karena pesawatnya nih 10 menit lagi juga boarding, jadi mesti langsung ke gate. Jadi bener-bener dateng itu cuma untuk support produk lokal Indonesia yang bakal tampil di New York Fashion Week. Nggak ikut bener-bener sendiri banget. Biasanya kan barengan terus tuh kemana-mana. Iya, mungkin yang next lah insya Allah, kalau preparasinya lebih panjang sama atal. Bakal nonton fashion show, insya Allah kalau jadi disuruh catwalk juga. Jadi ya, inilah ikut berpartisipasi sama menghebohkan aja, ikut meramaikan. Ada baju khusus produk lokal dari Indonesia, jadi nanti ditunggu aja di sosmed aku. Ya, nggak apa-apa kan anaknya pergi untuk bekerja. Mama juga mendukung kok. Alhamdulillah sih udah lebih seger ya, aku lihat ya tadi pas teleponin juga lebih fit gitu. Jadi ya, ikut seneng lah kalau misalnya mama udah mulai bisa happy, dan udah bisa mulai kembali beraktifitas lagi. Bagi tugas nggak sih sama atala mungkin? Bagi, bagi tugas. Jadi yang kali ini mungkin tugas atala yang nemenin, nanti balik dari Amerika, aku yang nemenin mama. Dari kabar Ferry Irawan yang terpaksa merayakan ulang tahun ke-46 di balik jurji besi tahanan Polda Jawa Timur, lantas benarkah ada skenario diam-diam antara Boy William dan juga Bill Kiss untuk menjebak Ayu Tingting menaklukkan rasa takutnya dengan naik wahana ekstrim di Disneyland Perancis. Dan seperti apakah reaksi Ayu Tingting? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intense 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nasib Ferry Irawan yang harus merayakan ulang tahun ke-46 di penjara tanpa adanya momen romantis bersama Fena Melinda seperti sebelumnya. Rupanya berbanding terbalik dengan hubungan Ayu Tingting bersama Boy William yang makin hari menarik perhatian publik. Ya, seperti saat live di social media, Ayu dan Boy pun sudah berani memamerkan kedekatan mereka dengan menyatakan saling kangen dalam bahasa Korea dan juga bahasa Indonesia lantaran Ayu sedang bernibur ke Eropa. Saat interaksi itu pula, terdengar Boy pun menantang Ayu untuk naik salah satu wahana ekstrim di Disneyland Perancis. Lantas benarkah melalui sharean live di social media itu, Boy dan Bilkis pun juga membuat skenario agar Ayu dapat menaklukkan rasa takutnya pada ketinggian. Ya, kamu nanti di Disneyland ya. Jangan gak naik apa-apa. Ya, maka aku gak berani. Ya, naik dong ajak sebilkis. Coba itu lumayan lah. Coba bikin video gitu kan lucu. Tantangan dari Boy gitu. Ya, naik. Berani-beraniin aja naik roller coaster. Udah pasti, kan aman, udah pasti aman. Coba. Lu, lu aja. Lu aja. Jangan lindungi. Aku mah jelas-jelas berani. Aku mah bisa. Ya udah lu aja, Gih. Pergi berdua sama Bilkis. Apa ponakan lu, Gih. Yaudah, Bilkis kesini bisnis. Mendingan sama omboy. Mami is boring. Kita kan udah sama Ayu. Ayu? Of course, ya. Temen yang baik. Kangen nongki-nongki sama dia. Ya, nanti tunggu dia pulang lah, ntar kita nongki lagi. Maksudnya banyak yang baper lho, Boy. Masa sih? Kenapa kalian baper? Why? Oh ya? Mereka baper? Iya, mereka juga baper. Kenapa mereka baper? Kenapa kamu baper? Gitu. Gitu? Oh ya? Oh. Ya, doain aja apapun yang terbaik lah ya. Pulangnya kan kemarin dia ngomong minggu depan kayaknya. Aku kurang tahu. Tanggalnya. Kenapa? Aku akan ketemu lagi, mungkin kangen-kangen. Pastilah nanti kalau dia udah pulang kita nongki-nongki lagi. Namanya juga temen deket ya. Pasti di waktu luangnya kita, kita sering ngobrol-ngobrol, sering nongki-nongki. Ayu Ting Ting. Indonesia is a Bali, wayo. Cepat-cepat pulang ke Indonesia. Ayu Ting Ting dan keluarga rupanya sangat menikmati liburan mereka keliling Eropa. Tampak dari postingan Ayu di sosial media, ia pun akhirnya bisa mewujudkan mimpi putrinya untuk mengunjungi Disneyland Paris selama dua hari penuh. Lantas seperti apa antusiasnya Bilkis saat bermain berbagai wana di Disneyland Paris dan membeli cindera mata. Halo. Halo. Hai. Kita cojo-cojo Miki. Kita ada satu. Wuhu. Halo, girl. Hai. Ya, ready. Wuhu. Wuhuuu. Stop. Wuhu. Wuhu. Ikiis, Ikiis Lucu banget liat bandung-bandung Mikinya, lucu banget Ah, mereka lagi sleeping Tuh liat mau ngapain sih ibu, kurang jarinya aja ada empat Main buka Yang mumpet satu Kalo dia pokoknya pengennya ke Disneyland aja Jadi nanti ada jadwal saya dimana saya sama dia ke Disneyland Seneng banget lah Udah lama kan dia gak liburan Sekarang orang udah pada masuk aktivitas Kita berangkat liburan kan enak Dari kabar seru Boy William dan Bill Kiss yang diduga Membuat skenario agar Ayu dapat menaklukkan rasa takutnya menaiki wahana ekstrim di Disneyland Perancis Lantas berhasilkah Bill Kiss untuk merayui bundanya menakluki rasa takutnya itu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intense 3 kali sehari Pokoknya disaksikan terus jangan lupa like, comment, dan subscribe Ditantang Boy William karena tidak berani untuk naik wahana ekstrim saat berada di Disneyland Perancis Ayu Ting Ting pun harus mengalahkan rasa takutnya Ya, hal itu terlihat saat Bill Kiss merayui bundanya supaya ikut menemani nya naik wahana ekstrim kesukaannya Entah sudah kong kali kong dengan Boy ataupun belum Bill Kiss pun terus berusaha untuk merayui bundanya itu Tapi dengan segala cara Ayu pun juga membujuk Bill Kiss Agar tidak memaksa dirinya naik wahana ekstrim tersebut Karena dirinya merasa sangat takut Dan benarkah demi menghindari naik wahana ekstrim Ayu lebih memilih berbelanja bersama ibu undanya Mohon maaf nih, kita kesini kita gak berani naik apa-apaan Kita kalah bu, mana kecil bu Bu, kita kalah mana kecil Itu dong, nanti kan diturunin Tinggi banget Ya Allah, dia diputer Aduh Aduh Dia lagi sama Ale lagi ngantri naik ini Dia abis main liat Bisa main itu bunda kan langsung menaik Iya gak mau bunda gak berani Itu kayak terbang tau gak cuman Gimana sah, parah, dia teriak gak berani? Iya Suka Suka Banget Saga Lebih dari tadi Ya Allah Kayaknya ya Ini juga udah hilangnya Ya kok kamu berani sih nak? Gak tau Oh my God, kamu so cool Ini sebelah ada cewek kan Ini semen pegangan tangan aja tuh Terus dia bilang sorry dong Sorry, thank you for helping Terima kasih Terima kasih Kita memaham dulu ya Bunda udah beli makanan Kita memaham dulu Baru bisa main lagi ya Mainnya yang bisa bunda naik dulu boleh gak? Hah? Mainnya yang bisa bunda naikin dulu boleh gak? Gak Kayak misalnya Kerausel Ini yang ekrim Kita berdua ditinggalin ya Bu Dia berdua udah naik wahana Kita tinggal berdua-dua doang Gimana? Mohon maaf nih Kita gak berani naik apa-apa sayang Kita nonton ya Lucu banget Liat Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu Pada pukul 11 siang 3 sore Dan 7 malam Hanya di YouTube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Intense Investigasi Sabtu Trus 3 1 Troj